Oke guys kembali lagi bersama aku Lixin Di video kali ini aku akan mencoba Kembali untuk Melakukan farming ya guys Nah kali ini aku akan melakukan farming Yaitu direkomendasi oleh salah satu subscriberku Dan komennya adalah ini Oke Nah nanti aku akan mencoba disitu kan Ngumpulin beberapa item Dan sebenernya aku sudah cek juga Di papan cuma ada beberapa item itu Yang gak ada di papan Nah kemungkinan besar Emang udah jarang ada yang ngefarming disitu Dan kemungkinan kedua adalah Bahan tersebut tidak bisa dibikin Senjata Ataupun perlengkapan yang ada di Blacksmith gitu ya Oke Jadi kita akan langsung cek aja ya Apakah beneran akan cuan kita Oke Kita akan langsung cek aja Dan disini Yang dia sarankan adalah Kita harus pergi ke buayaan prajuri dulu Untuk Membunuh Monster disana Yang mana Monster itu tuh ada sebelum Bossnya Oke Sebelum boss Berarti Ada di Nah disini ya Buayaan prajurit Di pojok kanan Oke Nah kali ini kita akan membuktikan Dan Lokasinya itu ternyata Sebelum Bossnya gitu Jadi nanti ada kayak area luas Gitu guys Nanti kita akan coba Membunuh ya Katanya sih ada dua monster asing Bisa kita bunuh disana Jadi kita akan langsung aja Coba Nah disini aku udah sampai Di buayaan prajurit Dan aku akan langsung aja Ke sana ya Dan bagi kalian yang Di video sebelumnya Kalian terinspirasi Untuk melakukan farming Di tempat tersebut Kalian boleh banget guys Dan mohon maaf juga ya Kalau kalian Jadi salah informasi Tentang Elemen-elemen itu Makanya di komen aku Banyak yang Nulis elemen ya Soalnya aku udah lama Nge-men guys Lupa Jadi itu ternyata Kalau Monster itu elemennya air Berarti kita harus Lawan dengan elemen Angin guys Gitu Nah Tempat ini yang Dia tuju ya Karena apa Karena setelah Memasuki Portal yang di depan itu Kita udah masuk ke area Boss Oke Boss di tempat ini Oke Nah disitu adalah Tempat Boss berada Jadi Kemungkinan besar Boss tersebut ada di Sorry Monster tersebut ada di Area ini ya guys ya Langsung aja kita Ajar ya Kita coba Lawan Saya kalau dari ciri-cirinya Kayaknya mereka elemen kegelapan guys Nah disini Oke Musuhnya gak terlalu Gimana-gimana ya Cuma mungkin serangannya itu Yang sakit ya Jadi Ya Ini harusnya kita Bawa party sih disini Oke Nah karena area nya Katanya Pakai final itu Biar area nya luas Aku akan menggunakan Bliss aja ya Bliss lumayan luas soalnya Oke Oke Nanti kalau kita udah Dapat satu stack itu Baru kita akan Kembali ke kota Untuk Coba deh kita jual ya Apakah beneran Cuan ya Oke Tapi Jujur ya Aku baru Tahu ya Kalau ada bahan senjata Itu yang Ngambilnya dari sini Maka tadi kan Aku sempat cek gitu kan Beberapa Bahan Itemnya gitu Aku cari di papan Gak ada Kayak Crystal Aurora Kan mereka gak cari Crystal Aurora ya Itu di papan Gak ada yang jual Maka aku Apa ya Gingung aja ya Kok gak ada yang jual ya Kalau restart Aurora itu Dijatuhin sama Makhluk yang itu Yang Percaya Tapi Jujur ya Kenapa kalian itu Menyukai Apa Gameplay ku Saat aku farming Soalnya Kayak gini Gini aja Serius Aku masih Heran aja Biasanya kan Kalau farming itu Malah Membosankan Gitu ya Membosankan Terus Ngantuk Biasanya juga gitu Tapi kali ini Sedikit berbeda Kayak Kalau aku bikin Konten apa Gitu Yang nonton Dikit Tapi kalau Farming Gitu Yang nonton Banyak Ternyata Di luar Dugaanku Kalian lebih Suka Seperti ini Oke Disini Aku akan Coba Mengumpulkan Satu Stuck Buat Membuktikan Apakah Benar Kita juga Dapat Katana Wah Disini Juga Bisa Dapat Katana Guys Sumire Renkyoku Nice banget Ini Katana Keren Bentar Gais Masa Kita Review Disini Ini Kayaknya Yang Jatuhin Katana Yang Ini Nah Ini Oke Kalian Bisa Kalau Kalian Pengen Kesini Terus Matiin Ini Kalian Bisa Dapat Katana Tersebut Gitu Cukup Keren Sih Kan Kemarin Waktu Kita Tidak Ada Di Papan Yang Modalnya Kayak Gitu Ya Karena Semua Pada Jual Anif Katana Anif Oke Guys Disini Karena Tempat Terlalu Luas Dan Aku Terlalu Banyak Memakan Waktu Disini Dan Aku Hanya Mendapatkan Segini Oke Kalian Bisa Lihat Dan Ini Rencana Aku Akan Menjual Mereka Per Sepuluh Bici Kalau Semisal Aku Dan Harganya Bagus Aku Akan Cari Pasti Akan Cari Disini Guys Karena Prioritas Adalah Cuan Gede Gitu Guys Oke Nah Disini Aku Akan Kembali Dulu Ke Sofia Dan Aku Akan Mencoba Menjual Item Item Ini Apakah Laku Dan Kita Akan Cek Di Papan Harganya Itu Bagus Atau Tidak Oke Nanti Kalau Semisal Ini Memang Bagus Kalian Boleh Guys Coba Kesini Sendiri Ya Kalian Buktikan Oke Mari Kita Coba Btw Ada Yang Tahu Nggak Dari Bahan Bahan Itu Bisa Dibikin Senjata Atau Perangkapan Apa Kalau Ada Yang Tahu Tolong Komentar Di Bawah Ya Guys Karena Aku Emang Gak Tahu Bahan Bahan Yang Dijatukan Di Area Tersebut Itu Bisa Dibuat Apa Oke Kita Sudah Berada Di Kota Sofia Dan Aku Akan Langsung Cek Di Papan Kita Cek Dulu Barang Barang Oke Kita Mendapatkan Itu Rusty Hulk Hulk X Misterius Metal Beat Dan Smooth Stone Oke Nah Kita Akan Coba BTW Kenapa Kainnya Dapat Oh Ini Blow Disker Oke Misterius Oke Oke Nah Kita Akan Coba Cek Satu Persatu Yang Katanya Barangnya Mahal Ya Guys Oke Kita Cek Harga Kita Udah Atur Paling Murah Oke Tidak Ada Jual Di Lokal Kodi Seluruh User Oke Cuma Ada Satu Orang Yang Jual Dan Itu 58 Oke Berarti Satunya Satu K Berarti Satu K Kita Punya Berapa Sih Kita Punya 37 Berarti Dinaikin Dua Kali Lipat Berarti 40 Sorry Bukan Dinaikin Dua Kali Lipat Ditambah 2 4 Eh Sorry 39 Oke Kita Jual Dengan 39 Kita Akan Menyesuaikan Harganya Aja Berarti Wad Aku Harus Mengurang Kalkulator Guys Tapi Untuk Mendapatkannya Sendiri Ini Menurutku Di Map Tersebut Lebih Susah Guys Semisal Kalian Pakai Partik Lebih Gampang Tapi Menurutku Pribadi Kalau Sendiran Susah Banget Karena Aku Tadi Udah Coba Keliling Sampai Muter Muter Gitu Mungkin Emang Harus Pakai Final Untuk Dapatkan Drop Disitu Jadi Gitu Guys Kalau Kalian Cuma Sendirian Gitu Gak Ada Partinya Harus Pakai Final Atau Skill Area Lain Oke Karena Cukup Susah Tadi Yang Pertama Itu 30 Oke 39 Kemudian Kita Smooth Stone Tadi Kita Mau Ngecek Harga Smooth Stone Itu Adalah Oke Tidak Ada Yang Jual Juga Di Lokal Semoga Di All User Ada Karena Nah Ada Smooth Stone Itu 20 Oke Harganya Sebenernya Yang Atas Berapa Jadi White Aku Akan Coba Dulu 160 Berarti Perbiji Harganya 1600 Oke 1600 Paling Murahnya Segitu 1600 Kita Ada Smooth Stone 15 Oke 1600 Oke Berarti Harganya 24 Kita Akan Pasang Aja Langsung Tapi Kita Jualnya Di Lokal Aja Ini Ini Adalah 39 Tapi Kalau Dari Harga Sih Cakep Sih Lumayan Sih 39 K 35 Oke Kemudian Untuk Smooth Stone Harganya 24 Karena Satunya 1600 Oke Nice Oke Nanti Kita Akan Total 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 Penghasilan Kita Kalau Sudah Laku Semua Oke Ini Kita Hilangin Dulu Guys Eh Sorry Berarti Kita Akan Cari Tau Lagi Rusty Hook X Oke Kita Cek Dulu Harganya Rusty X Tidak ada yang jual Juga Di Lokal Kita Cari Di All User Ini Rusty Cukup Mahal Sebenernya Harganya 99 Itu Hampir 300 Kayak Oke Berat Satu Bijinya Itu Ternyata Harganya Adalah 3000 Cukup Mahal Ini Rusty 3000 Jadi Yang Kita Miliki Adalah Ini Lumayan Baat Kalau Satunya 3 Kaspina Dikali 2 3 Serius Serius Mahal Baat Ini Lumayan Rusty Oke Harganya Ini Buat Apa Harganya Jadi Kalau 23 Berarti 69 Kaspina Kita Langsung Jual Aja Kita Tadi Disana Farming Nggak Nyampe Nggak Nyampe 15 Menit Nggak Nyampe 15 Menit Kayaknya Cuma 12 Menitan Oke 69 K Oke Berikutnya Kita Cari Lagi Untuk Gare Oh Udah Abis Yang Kain Sekarang Floating Cloth Aurora Crystal Aku udah Nyari Tadi Nggak Ada Yang Jual Oke Kita Joba Dulu Aurora Crystal Nya Nggak Tau Ini Rame Bang Kenapa Rame Aurora Crystal Aurora Crystal Tidak Ada Yang Jual Juga Dan Di Al Juga Tidak Ada Yang Jual Jadi Aku Belum Bisa Menentukan Harganya Jadi Kita Nggak Bisa Jual Itu Dulu Mungkin Aku Akan Ngecek Floating Cloth Mungkin Floating Cloth Oke Nah Ini dia Kita Cek Per Sepuluhnya 150 Wow Gila Malbet Oh Ini GSMDL Oke Berarti 77 Dibagi 33 2300 Satu Bicinya 2300 Pina Kita Punya 8 18K 400 Untuk 8 Bici 18K 800 Oke Coba Dulu Kalau Dalam Waktu 2 Harian 18K 400 Oke Untuk Update Hasil Dari Dagangan Ini Aku Akan Update Seperti Biasa Di Short Videoku Ya Guys Kita Coba Cari Dulu Oke Tidak Ada Yang Jual Juga Kebanyakan Yang Di Lokal Tidak Ada Yang Jual Kain Kain Itu Wah Ini Harganya Ini Jelek Jadi Gak Usah Kita Jual Harganya Kurang Bagus Kita Cari Yang Lain Dan Dia Cuma Satu Soal Mister Shiny Oke Kita Coba Kita Lumayan Dapat Banyak Kain Yang Itu Ya Shiny Cloud Wah Ini Murah Banget Ya Oke Ternyata Yang Tadi Barusan Itu Tidak Tidak Worth it Oke Jadi Yang Worth it Ternyata Adalah Yang Batu Batu Itu Stone Stone Itu Mal Oke Nah Jadi Untuk Dua Bahan Ini Mungkin Aku Akan Olah Menjadi Bahan Olahan Produksi Untuk Kain Dan Beberapa Bahan Tadi Sudah Aku Pasang Di Papan Nanti Kalau Semisal Sudah Laku Atau Belum Laku Dalam Dalam Beberapa Hari Aku Akan Membuatkannya Di Sort Apakah Tempat Itu Sekarang Itu Masih Efektif Untuk Dicari Bahan Bahannya Atau Tidak Oke Dan Terima kasih Sudah Memberikan Saran Farming Disana Itu Sangat Membuatku Senang Gitu Ya Aku Ada Referensi Lagi Buat Farming Nah Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Videoku Ini Dan Semisal Videoku Ini Berhasil Kalian Boleh Coba Untuk Pergi Kesana Sendiri Oke Dan Ingat Harus Menggunakan Skill Area Dan Juga Kalian Harus Memiliki Party Supaya Lebih Cepat Dan Efesien Oke Dan Terima kasih Untuk Kalian Yang Sudah Men-support Channel Dan Sampai Jumpa Di Lain Video Bye Bye